Intro Nah ini dia tadi ya Apocado Milk Cheese Ala polon cantik Di Tlantas Polda Kalso Intro 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Marhaban ya Ramadhan Ketemu lagi dengan saya Danti Ayu Di Dapur Everywhere Everywhere is Dapur Spesial Ramadhan Nah seperti teman-teman berusaha online bisa lihat Hari ini saya sudah kedatangan polon-polon cantik Dari di Tlantas Polda Kalso Hari ini mbak-mbak cantik ini akan nemenin Danti Mau bikin menu berbuka puasa ya Hari ini boleh dikenalkan dulu dirinya ini Ada siapa ini dari sebelah kanan kita Saya Ibda Ajang Suka Terus Saya Ibtulisna Halo sangat kenal saya Ibda Misha Ananda Ini memangnya sudah cantik Pinter masak lagi hari ini mau bikin menu apa sih buat buka puasa Avocado Milk Cheese Avocado Milk Cheese Ini simpel juga ya bahannya sedikit Terus gimana sih cara pembuatannya Terus bahan apa-apa aja yang diperlukan Langsung aja kita ke Dapur Everywhere Nah ini untuk bahan-bahannya kira-kira apa aja nih mbak Ajang boleh dulu dan mbak Ajang nih Disini ada pertama garam Garam Terus disini ada keju sama disini ada nata de coco Kemudian bahan utamanya kita punya alpukat yang udah dikerok Kemudian ada gula pasir Gula pasir Dan ada susu cair Susu cair Untuk selanjutnya ini ada susu keleng manis buat perasa Ini selasih buat tambahan topsi Selasih ini semua bahannya udah siap langsung aja kita ke proses membuatannya Oke ini step pertamanya apa dulu nih mbak Jadi pertama kita masukin dulu susu cairnya ke pennya Tapi apinya jangan dinyalain dulu Oke jangan dinyalain dulu Jadi susunya aja dulu silahkan boleh langsung aja mbak Oke ini susunya sekitar 400 ml Ini jangan lakukan susu keleng manis Oke selanjutnya kita masukin susu keleng manisnya 3 sendok aja Bisa disusuin juga ya sama temen-temen di rumah Tidak suka manis Pokoknya sekira-kiranya aja gitu ya mbak Apalagi bulan kuasa kan sulit ya mau nyobor ya Iya gak bisa Kemudian gula pasirnya juga kita masukin Satu sendok aja Satu sendok Terus garam Ini garamnya cuma buat biar gurih aja Jadi sedikit aja Terus sekarang tinggal kita aduk ya mbak ya Jadi sebelum apinya dinyalain kita aduk dulu biar rata Ini kan kena ngobrol dikit ya mbak ya Sebenernya tugasnya polwan gitu Apa aja sih mbak kira-kira kalau misalnya kita ketemu di jalan nih gitu Apa aja tugasnya Sebenernya kita polwan sama polki tuh gak ada bedanya mbak ya Iya maksudnya kayak kalau di lapangan kita Kalau misalnya yang polisi laki-lakinya gatur jalan Kita pun gak terjalan Iya sama ya Gak takut panas jadinya mbak Tapi walaupun kayaknya bisa panas send Mbak Mbaknya tetap cantik Kucing 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 Kalau kita yang panas send kan setengah jam aja udah hitam langsung Kerjanya juga salah satu pekerjaan yang mulia ya Kita mengatur nih penjalanan Kadang kalau ada macet ada apa pak Kita turun ke jalan Kalau ada acara-acara apa gitu yang berpotensi menemukan kemacetan Mbak Mbaknya langsung turun jadi masyarakat juga gak kesusahan Kayak misalnya kemarin ya baru kemarin banget yang Pak Wapres datang Oh iya Pak Wapres datang kemarin lah Kita ikut ngatur jalan Pengamanan VVIP Oh namanya pengamanan VVIP Iya Oke gimana mbak? Sudah? Sudah mungkin terus bisa kita tambahkan Ini ya keju Sambil kita nyalain kompornya Selanjutnya kita masukin kejunya Tapi dalam keadaan kompor sudah menyala Ini diparut dulu ya Diparut dulu biar gampang kita ngaduknya biar cepet cair Ini kompornya dinyalain biar kejunya meleleh Jadi melted ya mbak ya Oh iya Nah ini sekarang udah mateng udah mau didih Tadi sejum campuran susu mau kejunya mbak ya Sekarang kita mau tinggal tambahin toppingnya deh Toppingnya oke Langsung aja nih siapa lagi nih mbak coba nih ya Oke pertama kita masukin ini dulu Nata de coco Nata de coco Nata de coco Ini sesuai selera masing-masing aja Iya Mau banyak mau sedikit Nah terus abis Nata de coco Kita masukin intinya Alpukatnya Iya Alpukatnya kita masukin semua aja ya Boleh Karena kelihatannya seger banget ini alpukatnya Iya tuh Alpukat mentega gini kuning Kemudian cuma dibuatkan alpukat teruk Atau alpukat kelapa Bisa dicoba Alpukat cheese milk Alpukat cheese milk Ini udah Terus terakhir kita Ini Masukin selasih Nah sama ini juga Sesuai selera Kalau misalnya yang suka selasih Boleh dimasukin banyak Kalau yang gak suka Sedikit juga gak Apalagi selama belum kuasa Selasih ini Lebih semangat untuk panas dalam Oh iya Iya Hari ini Panas terus Mbak ya Nah yang terakhir Biar segar Kita masukin es batunya Aduh Terakhir ya 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 Panas Panas Aduh pulang-pulang pengennya Minum yang seger-seger Seger-seger Nah Sekarang Tinggal kita tuang pakai Campuran susunya Oke Terus buatnya tadi ya Ini Ini kalau minum kecirum Bau kejumnya itu Kecirum Wangi banget ya Mbak Ya Oke Ini udah jadi ya Avocado Milk cheese kita Tapi biar makin cantik nih Mbak Denti Ini kita tambahin parutan keju Barutan keju Atasnya Biar keleteng juga ya Ini dari cheese Kalau saya sih suka banget sama cheese Mbak Jadi Biar makin enak Banyak Biasanya kalau kita cheese cuma dimakan Seperti roti atau campuran kue Atau campuran kue Atau campuran Atau campuran Atau campuran Atau campuran Atau campuran Atau campuran Mungkin selain alpukat bisa buah lain ya Mulai Opsional aja Sesuai selera Mungkin ada orang yang gak bisa makan alpukat Bisa diganti Dengan yang lain Bisa diganti sama yang lain Misalnya kayak Mango Mango Mereka lebih ramai juga ya Mango sago Oh iya Mango sago Pake mutiara-mutiara Pake mutiara Bisa juga diklasikan Seperti mango milk cheese Nah ini dia tadi ya Avocado milk cheese Postal Polwan cantik Ditelan tes Polda Castle Sebagai bisa jengs Inspirasi buat temen-temen Dirumah Cari menu Buka puasa apa Tak kecil apa Minuman apa Bisa dicoba dirumah Bahannya gampang Dan cara pembuatannya juga cepat Iya Gak butuh waktu lama Gak butuh waktu siapa Dengan bukan cantik Terima kasih Mbak-Mbak semua waktunya Mbak Lisna, Mbak Mesya, Mbak Ajeng Sudah mau main-main ke dapur everywhere Semoga puasanya lancar, apalagi sebentar lagi Pengamanan harus mudik ya Karena sekarang udah boleh mudik Jadi kita gak bisa mudik Tapi kita jagain orang yang mau mudik Apa aja yang harus diperhatikan kira-kira Kalau misalkan pemirsa di rumah mau mudik Kita tetap jaga protokol kesehatan Meskipun covid udah gak ada Kemudian yang paling penting Taati peraturan lalu lintas Terima kasih sekali lagi Buat teman-teman di rumah juga Jangan lupa saksikan terus dapur everywhere Everywhere is dapur spesial Ramadan Saya Dantia Yupamit undur diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh